Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sejauh atok terigi mulut semua Jadi di video kali ini ada sedikit cerita dulu Kan beberapa hari yang lalu ada pasien menunjukkan dari sejauh atok terigi Dengan diangkosikan di basis oral tipe pseudomembran Kebenaran klinis yang awal terlihat Saat si pasien yang membuka mulut sih memang pelak putih multiple Dengan bentuk tepi reguler Terus mengenai regio mungkosa bukal kanan kiri Paltum durung sampai paltum olek Dan mungkosa labial serta dosa lidah Pada saat lakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut Ternyata klinis oral tipe pseudomembran tersebut Gak bisa dihapus dengan kasat Atau istilah yang lebih familiar Itu kan di wipe off, rub off where it goes Lagi ini secara otomatis sebenernya menumbangkan diagnosis klinis oral tipe pseudomembran tadi Karena salah satu karakteristik klinis oral pseudomembran ini adalah Lesi plak putih irreguler yang ada di rongga mulut Itu bisa terhapus atau ter-rub off dengan kasat Dan di beberapa kondisi tertentu Hasil rub off nya itu tadi Hasil bosokan ya hapusannya itu tadi Meninggalkan dasar lesi dengan bercah merahan titik-titik merahan Karena dia melukai pembuluh darah Itu kalau kasusnya si hivanya udah masuk ke pembuluh darah Terus di wipe off ke angkat terjadi perlukaan Di video ini akan dibahas mengenai hal tersebut Buat menghindari kesalahan yang sama dilakukan oleh sejawat dokter gigi mulut di tepat prakteknya Oke, sebelumnya Sebelum kita mulai lebih jauh Mengingatkan kembali kalau klinis oral itu secara besarnya dibagi menjadi 3 Klinis tipe pseudomembran Kemudian klinis tipe hiperplastik Dan klinis atrophic Beberapa literatur memang ada yang menambahkan Klinis related condition Kayak larkilitis gitu Atau danger stomatitis Nah sekarang yang jadi fokus adalah Gimana membedakan klinis oral tipe pseudomembran dengan hiperplastik Oke ya Yang paling utama itu klinis pseudomembran dapat dihapus Atau di rub off your goals tadi Dihapus dengan kasar tadi Sedangkan klinis tipe hiperplastik itu gak bisa Jadi kalau sejawat dokter gigi mulut Memang mengulasi suspek klinis oral Langsung aja ambil kasar gulung ke jari tunjuk gitu ya Terus dihapus di dorsal lidah Bisa ada dorsal lidah Atau di mokosabukalnya Digeset-gesetkan dengan menggunakan searah Ke resiplak yang ada di dalam logan mulut tersebut Halau si resi putihnya itu hilang sebagian Atau sungungnya Bisa dipastikan itu kayaknya klinis oral tipe pseudomembran Bisa juga sisa makanan gitu Tapi kalau udah beberapa kali hapus Udah beberapa kali di rub off pakai kasar Dan gak hilang-hilang si resiplak putih Di rongan mulut ini Kemungkinan itu kandidiasisnya tipe hiperplastik Atau beberapa literatur menyebutnya Kandidat lukoplakia Walaupun bisa juga Bukan gitu ya Bisa juga itu memang murni lukoplakia Mungkin aja Jadi gimana memastikannya Nah ini yang kedua Sebenarnya udah Pasien sih tinggal dirujuk Untuk melakukan pemeriksaan penunjang Kayak Pewarnaan KOH Kalium Hidrooksida Atau kontur jamur kandidat Nanti hasil pemeriksaan penunjang tersebut Yang keluar Bakal membantu Untuk memastikan Bahwa resi yang ada Merupakan kandidiasis oral atau bukan Gitu ya Kalau misalnya itu kandidiasis oral Berarti kesimpulannya Itu adalah kandidiasis oral Tipe hiperplastik Nah kalau mau gak meribat Dan kayak lebih gampang lagi Ya tinggal merujuk aja Pasien bersambutan Ke dokter gigi spesialis subjekit bolet Ini merujukannya Mulai setelah melakukan Atau sangresi Atau sebelumnya Biar pasti sekalian dari awal Buat pasiennya Dialusnya selunjukannya Nah Dialusnya selunjukannya Tinggal tulis aja Suspek kandidiasis oral Titik Subjekit bolet udah dan menyenangkan Bukan Bukan Nah selanjutnya Supaya sejawat Juga makin kredibel Di mata pasien yang sejauh Untuk tergigi mulut Yang lain Atau spesialis penyakit mulut Semoga tips dari saya ini besar bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh